Halo teman-teman selamat pagi lihat teman-teman dapur cinta punya apa nih ada ayam teman-teman nih udah dipersin jeruk tadi ya biar gak bawa amis ya udah dibersihin ayamnya yang separoh udah dipotong-potong separoh masih utuh ya ini saya masaknya separoh saja ya teman-teman ya mau digoreng kunyit teman-teman ya nih kunyitnya agak banyak ada kemiri bawang putih sama ketumbar terus ini ada lada kandu jamur sama garam ya teman-teman ya ke ladanya agak banyak dikit ya teman-teman ya Jadi kalau masak ayam goreng kunyit gini harus ditumbuk ya jangan dicoper enggak enak jadi kita agak tumbuk jadi jatuhnya dia tuh agak kasar-kasar gitu ya teman-teman ya jadi sekarang kita mau tumbuk-tumbuk dulu ya bumbunya jadi dia bumbunya tidak perlu sampai halus sekali ya sengaja dibikin kasar-kasar ya pakai bawang putih nggak pakai bawang merah ya teman-teman ya bawang putih kemiri sama ketumbar ya kunyit langsung kita eh apa campurin terus kita goreng teman-teman tapi kalau teman-teman biar mau lebih meresap ya bisa di eh diamin dulu setengah jam apa satu jam ya jadi bumbunya lebih meresap tapi kalau buru-buru ya langsung kita goreng saja ya ini apa eh ayam goreng bumbu basah ya teman-teman ya tidak diungkep dulu jadi ayamnya masih eh mateng ya kita langsung goreng ya nanti rasanya tuh beda dengan yang diungkep ya teman-teman ya kalau ini nanti dia tuh lebih manis selamat menikmati tunggu tunggu ya teman-teman ya udah ditumbuk ya kita campur aja ya ini garam lada semua udah masuk sini ya kita kita campur terus kita ini ya sambil masukin minyak juga buat gorengnya ya jadi kalau ini udah tercampur langsung kita goreng ya ini lebih enak pakai tangan teman-teman kita udah cuci ya bersih ya bahaya tangan lebih merata deh ya 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 lebih merata teman-teman dia udah kuning gini tuh jadi kalau waktu kita numbuk buku-ungitnya harus banyak dikit ya teman-teman ya jangan terlalu irit ya kalau banyak dikit nanti dia lebih bagus nih kewangi dia enak banget udah digoreng ya 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 kita bumbunya juga digoreng sekalian ya enak banget ini kita masukin ya kita masukin ya minyaknya juga udah panas ya jangan pakai api terlalu gede teman-teman soalnya ini minyaknya juga tidak pakai banyak ya ini sisanya bisa kita ini ya di soljen ya teman-teman ya kalau tidak goreng semua goreng segini aja cukup ya ini sisanya kita soljen aja nanti kalau mau makan tinggal digoreng lagi ya ini kita simpan sisanya tanang-tanang lihat teman-teman sudah matang ayam goreng kungitnya ya ini ya sengaja bumbunya saya banyakin ya teman-teman ya ini soalnya bumbunya itu enak banget dicampurin di apa di nasi anget ya teman-teman ya apalagi nasi yang baru matang ya aduh pokoknya ini enak banget bumbunya aja udah enak banget apalagi ayamnya ya tuh lihat tuh penampaknya ke begini ya dia tidak keras ya teman-teman ya pokoknya ini enak banget rasa bumbunya itu ya di uh pokoknya dimakan tuh apalagi ditambahin sambal ya teman-teman uh pokoknya mantep ya kalau teman-teman tidak doyang sambal dimakan digadoin begini aja udah enak sama nasi teman-teman pokoknya mantep ya teman-teman ya nggak usah ribet-ribet kalau mau masak ya yang gampang-gampang aja teman-teman ya tuh nggak jadi tuh nggak usah diungkep nggak usah ini itu langsung digoreng aja udah mantep begini pokoknya wangi ini ya ini kunyitnya juga sangat enak digoreng begini ya teman-teman ya makasih banyak ya teman-teman ya sudah konton video yang ini ya ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman makasih banyak bye bye